Intro Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mami Akila Hari ini saya akan masak ikan gembung rebus air asam Jadi pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah Kuali, lepas itu kita isi air Air saya tidak sukat, saya agak-agak saja Lepas itu ada ikan, 4 ekor ikan Ini saya sudah cuci bersih, ikan gembung ya Saya sudah cuci bersih, saya sudah buang perut dia Dan saya letak 3 keping asam 3 keping asam dan juga sedikit garam Ini kita akan rebus sampai ikan ini benar-benar masak Ini ikan sudah mendidih Dan saya akan balikkan supaya ikan dia benar-benar masak Ini kita pastikan benar-benar masak ya Oke, ini ikan sudah masak Ini sudah benar-benar masak ya Sekarang saya akan angkat Dan air daripada rebusan ikan ini jangan dibuang ya Sebab ini kita akan guna untuk air asam Sekarang saya akan siapkan untuk bumbu asam dia Di sini saya sudah siapkan chili Ada chili hijau dan juga chili merah Dan juga 3 buah 3 buah bawang merah Ini termasuk besar ya Dan juga tomato 1 buah Saya sudah potong seperti ini Dan sedikit belacan Ini saya sudah bakar Saya sudah bakar Dan juga asam jawa Sedikit asam jawa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, ini dia hasilnya ya Setelah saya potong-potong Hasilnya seperti ini Saya potong kecil-kecil Sekarang saya akan siapkan untuk air asam Di sini Di sini rebusan dari ikan tadi Kita campur dengan Asam jawa Ketulan asam jawa Lepas itu kita tekan-tekan Supaya pati dari asam itu keluar Kita hancurkan seperti ini Sampai dia benar-benar Sampai dia benar-benar Pati dia keluar lah Asam dia keluar Seperti itu Dan Setelah itu Kita campur dengan Kita masukkan Belacan yang sudah kita bakar tadi Belacan itu kita remes-remes dulu Lepas itu kita campur ke Air asam ini Setelah semuanya tercampur rata Air asam tadi Sekarang kita akan saring Kita saring langsung ke Cili Yang sudah kita potong tadi Cili bawang dan tomato Yang sudah kita potong Kita langsung Masukkan air ke dalam Bumbu tadi Ini dia Setelah kita campur Semua bahan tadi Dengan asam Setelah ini Teman-teman Boleh koreksi rasa dia Kalau sudah Ngam Tak payah ditambah Apa-apa lagi Seperti yang saya punya ini Memang langsung Tidak ada saya tambah Apa-apa lagi Sebab Garam Daripada ikan rebusan tadi Dan juga Belacan tadi Dia sudah mengandung garam Dan dipadu dengan asam tadi Memang hasil dia sudah mantap Dan setelah ini Kalau rasa dia sudah cukup Kita langsung tuang ke Ikan yang sudah kita rebus tadi Nah hasil dia seperti ini Teman-teman boleh coba Dia sangat gampang Dan simple Dan rasa dia sangat mantap Jumpa lagi di next video Bye-bye